Ikan cupang halmun memiliki ekor yang sangat cantik, penuh dengan corak dan warna, pola antara satu dengan yang lainnya pun tidak pernah sama, itulah yang membuat mereka begitu unik. Tapi sayangnya, ekor dan sirip ini relatif sangat rapuh, rentan terhadap berbagai sentuhan, bisa rusak ketika terkena jamur, bisa robek ketika digigit ikan lain, ekor yang rusak memang bisa tumbuh kembali seperti semula, tapi dalam hal ini lebih baik mencegah daripada memperbaiki. Jadi inilah hal-hal yang harus kamu lakukan dan praktikan agar kesehatan dan kecantikan ikan cupang halmun terjaga dengan baik. Satu, jaga kualitas air. Kualitas air sangat mempengaruhi kesehatan ekor ikan cupang halmun. Jadi, kalau kamu mau siripnya tetap cantik, gantilah airnya setiap beberapa hari sekali. Anggota komunitas penghobi cupang merekomendasikan untuk mengganti airnya setiap dua kali sehari atau setiap dua hari sekali. Kamu bisa mengganti seluruh atau setengah airnya yang ada, namun kalau kamu mau mengganti seluruh airnya, air yang baru harus kamu endapkan terlebih dahulu selama kurang lebih tiga jam. Dua, tambahkan daun ketapan yang sudah kering. Daun ketapan adalah antibiotik alami bagi ikan cupang, begitu pun juga dengan ikan cupang halmun. Ia bisa menyembuhkan berbagai macam luka atau ekor yang robek. Penambahan daun ketapang juga akan memberikan pH air yang optimal. Jadi, berikanlah daun ketapang yang kering supaya mereka sehat. Kamu bisa membelinya di toko ikan hias. Tiga, berikan garam pada air. Garam untuk ikan hias beda dengan garam dapur. Garam khusus ini berfungsi sebagai penyeimbang osmosis dalam tubuh ikan cupang. Ini bisa membantu penyembuhan luka dan menstabilkan metabolisme tubuh mereka. Jangan beri terlalu banyak garam. Dosis normalnya yaitu 0,1% dari air. Empat, beri makanan yang bergizi. Ikan dengan harga puluhan sampai ratusan ribu rupiah ini juga butuh gizi dan nutrisi. Dalam hal pakan, sebagus-bagusnya pelet. Tak akan pernah lebih bagus daripada pakan hidup. Jentik, nyamuk, kutu air, dan cacing sutera masih menjadi pilihan ideal untuk ikan cupang. Lima, pindahkan cupang dengan halus. Hentikan kebiasaan memindahkan ikan cupang dengan tangan. Ingat, ekornya sangat halus dan sangat rapuh. Sentuhan yang halus saja bisa merusaknya, apalagi yang kasar. Kalau kamu mau memindahkannya dari satu wadah ke wadah yang lain, cobalah tuangkan bersama airnya sekaligus. Dengan begitu, kamu bisa menghindari bersentuhan dengan ekornya yang cantik itu. Percuma ketika kamu memelihara ikan cupang halmun tapi ekornya sobek-sobek atau gerepesan. Nah, itulah lima cara yang bisa kamu lakukan untuk merawat dan menjaga ekor ikan cupang halmun yang begitu cantik. Sampai jumpa di video selanjutnya.